Aduh, ngeri sih. Wah, tiba-tiba ular aja ya. Tapi tadi kayak... Allahu Akbar! Kayak buntut. Kayak buntut itu. Allahu Akbar, siapa itu? Astaghfirullahaladzim. Bahu busuk, teman-teman. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Aku pasti rutin untuk mandi pakai air yang ditabur garam Rukia Ashifa. Selain membersihkan energi negatif, garam Rukia Ashifa ini juga bisa memancarkan aura positif di wajahku. Dan banyak manfaat lainnya seperti mengatasi gangguan sihir, santet, rumah tangga tidak harmonis, membersihkan tempat usaha dari energi negatif, sering bermimpi buruk, gangguan negatif yang menyebabkan amarah dan hilang kendali. Untuk teman-teman, sebelum kejadian di atas terjadi pada kalian, ada baiknya dicegah sebelum terjadi. Yuk, order sekarang juga untuk merasakan manfaat yang luar biasa. Link pembelian ada di bawah deskripsi ya guys. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Astagfirullahaladzim! Aduh, 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 ya Allah, ya Allah, ada yang narik kaki saya teman-teman. Aduh, Astagfirullahaladzim. Ada yang narik kaki saya. Tadi tiba-tiba ada suara menggeram, terus, aduh, nih tangan saya. Untung saya tadi narik pohon ranting ya, jadi saya gak nungsep. Udah, saya dari tadi ketinggalan, Astagfirullahaladzim. Apa itu? Saya mau ngedeketin tempat ini tuh kayak agak takut gitu, karena energinya kuat banget. Makanya saya dari tadi megangin tas, Bi. Apa itu, teman-teman? Tadi saya ngeliat kayak ada, apa itu, teman-teman? Itu gerak-gerak, apa itu? Itu, itu. Itu. Itu, apa itu? Astagfirullahaladzim. 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 Apa? Tadi di sini loh. Kerusak-kerusuk, kerusak-kerusuk. Apaan itu? Aduh, ngeri sih. Wah, tiba-tiba ular aja ya. Tapi tadi kayak, Allah wakbar. Kayak buntut. Kayak buntut itu. Kayak buntut gak sih? Ih. Astagfirullahaladzim. Takut saya, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Takutnya ular. Tadi saya ngeliat kayak buntut gitu. Gede banget. Astagfirullahaladzim. selamat menikmati apa itu? apa itu? apa itu teman-teman? kalian denger sesuatu gak? kayak ada yang mengeram kayak ada yang mengeram ya? ya gak sih? apa itu? asli teman-teman kaget saya teman-teman siapa itu? apa itu? teman-teman tau gak? jadi pohon ini tuh katanya setiap malam jumat itu dia bisa mengeluarkan darah teman-teman nih pohon ini ya setiap malam jumat tapi saya gak berani ya kalau misalkan malam jumat disini karena energinya pasti bakal kuat banget maka dari itu saya ngambil hari lain aduh ntar dulu deh ntar dulu deh ini kayaknya energinya kuat banget saya belum berani untuk deket aduh coba saya cari tahu coba saya cari tahu saya denger sesuatu kayak ada sesuatu teman-teman kayak ada sesuatu teman-teman lu kan? tadi teman-teman saya tuh ngeliat cahaya disebelah situ terus tiba-tiba cahayanya kayak ilang gitu aja loh ya kan? Harap ngapun yang kena duk Yang kena bahaya Baliyo Baliwain duk Apa itu teman-teman? Kalian denger sesuatu? Burung hantu ya? Burung hantu kan? Saya tadi melihat ini teman-teman Kayak ada sosok nenek-nenek Pakai tudung putih gitu dia Tadinya di sebelah situ Terus nenek-nenek itu Tiba-tiba di sebelah situ Dan saya gak tahu Kenapa seterusnya Tapi Saya merasa Dia kayak ngajak bicara saya Saya gak boleh disini Saya disuruh pulang Tuh kan Tuh kan suaranya burung hantu Merih banget Ntar saya mau cari tahu dulu Ini soal gadis itu Kematian itu karena apa sebabnya Kita panggil Aleta ya Tadi saya udah minta tolong sama Aleta Untuk cari tahu Karena pas yang pertama tadi Itu gak bisa Itu saya kayak ada yang halangin Oke teman-teman Karena tadi saya udah coba Tapi gak tembus Saya minta tolong sama Aleta Kira-kira Kira-kira gimana jawaban Aleta Biar dia yang menjelaskan ke kita semua ya Aleta Halo teman-teman Aku Aleta Jadi memang betul Wanita yang Tinggal di Pohon ini Adalah Korban Dari kekasihnya Karena wanita ini Mengetahui Banyak informasi Tentang Kekasihnya Yang bekerja sama dengan Penganut emo hitam Disini teman-teman Karena Ketakutan yang membuat Si kekasih ini Sehingga Dia Gelap mata Dan melukai wanitanya sendiri Di tempat ini Memang saat itu Telah terjadi Pertikaian yang Cukup besar ya Dan Wanita itu Diikat di Pot ini Teman-teman Lalu wanita itu Berteriak Sangat keras Tolong Tolong Dan Kekasihnya Dan Kekasihnya itu Meminta Si wanita Agar dia Ikut bergabung Tapi Wanita itu Menolak teman-teman Dan Dia Sempat Mengatakan Bahwa Aku Tidak ingin Mengikuti Aliran Kalian yang Sesat itu Dan Seketika Kekasihnya itu Memarah Teman-teman Sehingga Dia Tidak memberi Ampun kepada Wanita itu Dan Pelaku Yang ada di hadapan Wanita itu Segera Mengkorok Leher Dari wanita itu Teman-teman Menyeramkan Menyeramkan Dan Ada Sosok yang Sangat besar Disini Bentuknya Seperti Binatang Ya Dan Dan Dia Berkigi Binatang Berkigi Tapi Jika Dilihat Dia Seperti Ular Ya Ular itu Sangat besar sekali Teman-teman Ya Tubuhnya Sangat besar Dan Bisa Dikatakan Dia adalah Raja Sinuman Yang ada di sini Aleta kabur teman-teman Ada yang hadir Ada yang hadir teman-teman Tadi Tadi dia Sempat ngeritain Raja Sinuman Dia bilang ya Yang bentuknya Seperti ular teman-teman Coba Saya akan coba menggambar Kira-kira sosok yang dimaksud Aleta itu seperti apa Karena Ini belum Belum Jelas ya Menurut saya Jadi sekarang Udah jam Sebelas malam teman-teman Saya berusaha Supaya sebelum jam 12 malam Sudah terpecahkan Karena Kalau sudah diatas jam 12 malam Astaga Aduh mati teman-teman Sekarang Secara kalian denger sesuatu teman-teman ada suara ketawa jadi ini adalah visual dari yang diceritakan si Aleta ini adalah gadis yang telah dibunuh oleh kekasih dan pelaku penganut ilmu sesat pada tahun 1970-an dan di belakang wanita ini ada rajanya siluman ular saya baru ingat ternyata yang saya lewatin tadi itu adalah siluman ular ya ular jadi-jadian bukan ular betulan karena saya melihat bentuknya sangat besar sekali teman-teman nih astagfirullahaladzim apa ini nih sama kepala wanita ini aja mirip mirip astagfirullahaladzim apa ini apa ini teman-teman astagfirullahaladzim ini masih seger loh darahnya loh ini seperti darah loh teman-teman tuh ini warna merah loh nih nih ya kalau kalian gak percaya saya taruh di kertas putih ini tuh kelihatan kan tuh kan warnanya warna merah kan astagfirullahaladzim ini nih nih bau busuk teman-teman bau busuk astagfirullahaladzim 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 apa ini teman-teman ini tuh kan tuh kan ini ini teman-teman astagfirullahaladzim 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 apa itu tuh kan suara burung hantu besar banget suaranya apa itu ini jelas banget astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim teman-teman aduh merinding saya teman-teman ini darah apa ini sebuah sebuah pengancaman ya teman-teman ya ini sebuah pengancaman untuk saya dia udah ngasih si loka ini berupa darah dan ini menandakan apa ini menandakan dia gak main-main mereka disini gak main-main teman-teman mereka seperti mengancam saya sebentar untuk lebih amannya saya astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim allahu akbar allahu akbar huzbi kalimatillah hitam mati min syari maholak bismillahiladzim layak zuru asmihi syai wa lafi salam wa sallam wa sallam saya harus taburin garam dulu teman-teman ini harus cepet-cepet ya buat menangkal supaya dia gak masuk ke dalam tenda saya karena dia udah ngancam pake darah karena fungsi garam ini bisa sebagai benteng bismillahirrahmanirrahim kamera saya supaya gak diganggu saya taburin dulu teman-teman astagfirullahaladzim tiba-tiba wangi wangi ya tiba-tiba jadi wangi teman-teman sepertinya ada sosok yang hadir tapi ini saya saya ngerasakan energinya positif wangi banget asli sumpah tapi dimana ya astagfirullahaladzim ada yang mau nangis ada yang mau nangis siapa itu siapa itu sepertinya ini sosok korin dari wanita itu teman-teman sebentar saya coba komunikasi dulu dia berusaha untuk nyerang ke dalam tenda saya teman-teman tapi insyaallah dia gak akan bisa masuk dia hanya bisa bagian luarnya aja Allahuakbar astagfirullahaladzim ada cewek teman-teman disitu dia megangin kepalanya ada yang berusaha untuk masuk di arah sana itu ada sosok sosok wanita itu disebelah sini ada sosok siluman besar dia berusaha untuk seperti nyerang saya tapi saya udah buat ringkaran teman-teman insyaallah sebentar saya coba komunikasi dulu kamu siapa? kamu siapa? kenapa kamu disitu? jangan takut betul teman-teman sosok cewek yang ada disini itu korin dari wanita yang sudah ditumbalkan disini dan dia disitu mengenteng-enteng kepalanya teman-teman dia menangis dia ketakutan dan dia dendam oleh kekasihnya itu jadi sosok siluman ular itu katanya si cewek ini bernama gendis teman-teman dan dia itu penakluk dari pengikut-pengikutnya yang ada disini dan memang kalau saya lihat energinya memang sangat besar ya si sosok gendis ini dan disampingnya sosok gendis itu itu terdapat seperti penjaganya si gendis ya seperti bawahan lah dan itu wujudnya hitam besar teman-teman ya saya melihat visualnya hitam besar dan dia yang suka mengikuti kemanapun si gendis ini pergi atau si siluman ular ini yang bernama gendis pergi teman-teman dan dia yang menghasut manusia pada zaman itu untuk menjadi pengikut dia teman-teman padahal dia hanya menyesatkan saya akan coba gambar sosok wujud asli dari gendis ini dan dia paling gak suka kalau saya gambar wujud aslinya ini ini tadi gambaran dari cewek yang dijadikan tumbal ya sekarang saya akan menggambar sosok gendis itu aduh darahnya tidak bisa hilang kita lihat apa reaksi yang akan terjadi kalau saya menggambar ratunya astagfirullahaladzim itu teman-teman ya Allah ya Allah ini teman-teman wujud dari si ratu gendis ya atau si seluman ular itu yang sudah mencuci otak para pengikutnya dia memiliki taringan tajam di dekat bibirnya kanan dan kiri kemudian wujud bawahnya ini ular dan dia memiliki mahkota itu dan rambutnya ini teman-teman ini rambutnya itu seperti ada ularnya gitu anakan ular di rambutnya itu wujud dia ketika berubah menjadi setengah manusia setengah siuman ular pantas aja badannya besar teman-teman nih mengerikan asli mengerikan teman-teman ini kalian dengar mendesis gak sih tuh ini saya merasakan energi seperti amarah ya teman-teman ya setelah saya menggambar wujud dari si gendis ini atau ratu siluman ular kurang lebih wajahnya seperti ini teman-teman hampir mirip tapi maaf gak begitu detail banget ya tapi dia mirip banget seperti ini memang dia wujudnya cantik ya wajahnya tapi menyeramkan karena sifatnya yang sangat-sangat jahat itu akhirnya membuat wujudnya menyeramkan dan saya yakin ini adalah pengancaman dari dia dari si gendis ini oke teman-teman jadi memang lokasi ini dekat dengan perkampungan warga ya tidak terlalu dekat tapi lumayan ya dan ini di atas gunung cuman saya gak sampai atas gunung masih area dekat batasan bawah jadi suara-suara itu bisa masuk ya apalagi kalau pakai speker ini ini hari weekend teman-teman banyak sekali acara cuman gak apa-apa yang penting saya bisa datang apa itu tuh kan tuh kan oke teman-teman karena saya udah taburin garam nih di sekeliling tenda saya dan saya udah taruh kamera night vision di sebelah sana dan di sebelah sana oke sekarang saya mau tidur nanti kita lihat nih kira-kira eksistensi apa yang akan terjadi mudah-mudahan kamera saya bisa nangkep sosok yang ada disini ya oke sekarang saya mau tidur dulu nanti saya akan bangun setelah terbangun gitu teman-teman dan ini udah mau jam 12 malam dan ini udah nangkepun dan ini udah nangkepun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!